Karena Yesaya 5 ayat 22 akan bilang Celah kalah orang yang jago minum dan juara dalam yang campur minuman keras Kan mau juara itu juara apa tuan suara Bukan juara mah kok Ada juga serenal entah di NTT atau di Papua Kalau ini pendeta, ini pendeta Dimimba besar pake toga lengkap baru hotba sop ini Baru dia hotba semangat, soalara, soalara Ini lo pilih kadang-kadang naik Kadang-kadang turun, waktu turun itu Dia minum, nah ini siap yang Kalau NTT bilang bakar menyala Waktu naik dia naik, tapi waktu turun dia hangat Ini waktu lima wani, lagi amin bari Ini bari besar kakek, maka dia wiko Dia bangun lagi hidup ini, kadang-kadang naik Kadang-kadang turun, turun dia hangat Dia bangun lagi hidup ini, naik Tapi sebenarnya Kadang turun, dia minum Jemata tunggu, tidak naik-naik Tidak bangun lagi Sampai jam ibadah selesai Cek, bapak sudah bakat kanan di sebelahnya Ayo kacau, saya tidak tahu itu di mana Nah ini kita omong, kalau begini Pak Mama Saya lihat pekerjaan setan modern begini Terjadi banyak di kantong Kristen Di kota Injil Setelah yang menyanyi sampai Hei Burung-burung Itu tolong dulu Buka tangan begini dengan buka hati sama Dengan tangan terbuka, hati tak tutup Tertoba Suka cita itu perlu Mana itu perlu Seperti bimbing kuji yang tadi bilang Saya penguji, ingat Daud Dulu saya ini manfaat anak-anak Saya ini James Michael Jackson Dulu Dulu itu hanya satu jurus saja Anggapkan bukti yang gak obet dulu Dulu saya Michael Jackson Baik puji Tuhan, salam Salam Pembacaan firman Allah pada kesempatan ini Terambil dari Yohanes 15 Ayatnya yang ke 5 Yohanes 15 ayat 5 Demikian bunyi firman Allah Akulah pokok anggur Dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku Dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Tema kita adalah Di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Itu perkataan Kristus Dalam bagian akhir Pembacaan kita Yang menjadi tema Bagi kita pada malam ini Dalam acara syukuran Pembubaran Panitia KKR Dan juga panitia Acara pernikahan kudus Anak Yusi dan Ratna Saya percaya bahwa Besi menajamkan besi Orang menajamkan sesamanya Apalagi dalam konteks orang Kristen Bahwa ada tiga hal yang membuat Orang Kristen itu Semakin hari Semakin serupa dengan gambaran Kristus Yang pertama adalah firman Allah Yang kedua adalah roh kudus Dan yang ketiga adalah keadaan sekitarnya Saya bersyukur ada di tanah Papua Di Papua Barat Tepatnya di Manukwari Di kediaman Pak Sius dan keluarga besar Saya bersyukur Malam ini di tenda Pesta ini Biasanya kalau orang Pesta itu Lampu mulai mati hidup Orang mulai Dangsa-dangsi Orang mulai Mabok-mabok Nah itu baru namanya pesta Mungkin di Papua sama Seperti kami di NTT Ya Mirip sekali Tapi saya dalam pengalaman Pelayanan saya sebagai hamba Tuhan Saya beberapa kali diizinkan berkotba Di pesta Pernikahan seperti ini Di NTT itu beberapa kali Tidak banyak Tapi semua itu mendatangkan Suka cita yang luar biasa Termasuk malam ini Di sini Makanya tadi Sementara kita menari Memuji Tuhan Di tenda suka cita ini Saya betul-betul Melakukannya Dengan segenap hati Saya senang sekali Saya lihat Wajah-wajah yang penuh suka cita Hati yang tulus Memuji-muji Tuhan Karena suka cita sejati Itu hanya datang dari sorga Ada lagunya Terima suka cita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Ku dapat rasakan kasihnya Di tengah badai Yang bergelora Itu karena suka cita dari sorga Suka cita itu yang dimiliki oleh orang Kristen Contohnya Paulus Dalam Filipi 4 ayat 4 Paulus bilang apa Bersuka citalah Sekali lagi Dukatakan Bersuka citalah Padahal dia dalam penjarai Saya pernah Masa tahanan Tidak ada suka cita Omong kosong Kalau ada suka cita Dalam tahanan Apalagi dulu Di masa lalu saya Bapak-Ibu Cemaat terkasih Saya masuk tahanan Kurang lebih 8 kali Itu bukan seperti Paulus Atau Yusuf Yusuf dan Paulus Masa tahanan Karena ada Satu tindakan Mempertahankan kebenaran Yusuf masuk penjara Gara-gara apa Gara-gara tidak mau selingkuh Dengan Istri Tuhannya Akhirnya dicebloskan Ke dalam penjara Paulus masuk penjara Gara-gara Incil Makanya kalau Bapak-Ibu baca Di dalam Surat Beniti Pasal 1 Ayat 7 Ayat 16 Paulus bilang Aku ada disini Di dalam penjara Karena Membela Incil Wow Dan itu luar biasa Saya dulu Di dalam tahanan Dalam penjara Dalam sel Orang tua saya kan miskinnya Luar biasa Saya inilah emir keluarga miskin Tapi anehnya Sudah miskin Tidak cari Tuhan Allah lagi Sudah miskin Tapi percaya suanggi Miskin Tapi tidak pernah baca Alkitab Miskin Tapi tidak tahu berdoa Miskin Tapi gila Pesta pora Miskin Tapi Terikat minuman keras Itu saya dulu Akhirnya Selesai di penjara Karena apa yang kau tabur Itu yang kau tuhai Ada juga tidak Ada juga yang mabok Tidak masuk penjara Tapi masuk rumah sakit Saya pernah ditelepon Dari orang Di Papua Telepon Sakit parah Sampai buta total Saya tanya Ini kronologinya Bagaimana Sampai buta total Saudara saya Dari Tanah Papua Ini saya biasa sebut Nama Ini pengalaman pribadi Dia bilang kami minum mabok Tiga orang Dua mati di tempat Dua mati di tempat Anda bayangkan Itu minum mabok Model apa Sampai mati di tempat Apalagi momen-momen Pesta begini Waduh Ini saatnya mabok Gila-gilaan Tapi saya bersyukur Di tenda ini Sejauh saya melihat Puji Tuhan Tidak ada Tapi kalau ada Lebih baik bertobat Amen Lebih baik Tuhan Panggil pakai pendeta Daripada Tuhan Panggil pakai selang infus Amen Karena saya percaya Begini Bapak Mama Kepada orang keras Panggilannya keras Kalau orang lembut Pakai kotba Begini dia sudah menang Dia serahkan diri Tapi ada yang tidak mau Pakai tumor Kanker Ada yang begitu Ada yang mesti pakai Kecelakaan maut Bangkrut Dan lain sebagainya Kita anak-anak Tuhan Tidak usah sampai level Begitulah Kalaupun Allah izinkan Seperti Ayub Itu beda cerita Allah sedang Memakai Ayub Mempermalukan setan Amen Nah jadi Pengalaman saya Dalam penjara Tidak suka cita Tapi saya baca Paulus bilang Bersuka cita lah Sekali lagi Kukatakan bersuka cita lah Bagi saya itu Luar biasa Dan saya harap Suka cita Menari-menari itu Suka cita dari surga Amen Bukan karena musik Semata Aliran musik Karena Papua ini kan Ska Kira-kira Musik-musik Ska Dan itu Memacu adrenalin Memacu Emosi kita Untuk memuji Tuhan Tidak ada yang Salah dengan itu Kalau sudah pakai Aliran itu lagi Tambah tuntunan roh Jauh Lebih Dasyat Amen Tetapi malam ini Ya saya semakin Bersuka cita Karena Dalam pengubaran Panitia ini Masih pakai acara Ibadah Pakai kotbah Yang kita berharap Bahwa Saudara yang hadir Disini Panitia yang hadir Yang sudah bercerai lelah Tuhan Allah Maha Tau Amen Alkitab berkata Dalam persyukur Tuhan Kita dengan Tuhan Jeribaya kita Tidak sia-sia Allah tahu Allah yang catat Manusia tidak tahu Tuhan tahu Siapa yang kerja 50% Siapa yang kerja 25% Siapa yang kerja 5% Siapa yang kerja 90% Semua tercatat Disana Karena kadang-kadang Ada acara begini Orang yang tidak kerja Dia yang paling banyak Bicara Tapi disini tidak ada Ini muka-muka kerja Semua Tapi ada yang tidak kerja Tapi kalau belum Protes Wah dia nomor satu Kenapa begini Kok ini begini 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 Kalau saya yang malikat Saya tulis Saya ramas dia Kau tidak kerja Apa Kau omong banyak Apa Amen Itu hamba yang 5 talenta Omong sedikit Kerja jelas Tuhan yang kembali 5 jadi 10 Eh Tuhan Yang 2 juga begitu Omong sedikit Kerja jelas Tuhan kasih 2 Pulang Sebeda yang 4 Jangan kaya itu 1 Dia tidak kerja apa-apa Dia kubur Bagian Tuhan pulang Dia protes Panjang dan lebar Tuhan bilang Hamba jahat Hamba males Tidak berguna Angka buang dia Ke dalam Tempat yang paling gelap Yang ada kertakan gigi Jadi saya harap Panitia KKR Maupun panitia Pernikahan Yusi dan Ratna Yang sudah kerja Sungguh-sungguh Jangan tunggu Pak Sius lihat Jangan tunggu Pak Tandi lihat Jangan Percayalah Alkitab jelas Mata Tuhan Ada di mana-mana Mengawasi orang Benar Atau orang salah Sekalipun Pak Sius Tuhan rumah Tidak lihat Pendeta Tandi Tidak lihat Pendeta A Tidak lihat Pendeta B Tidak lihat Tuhan Alaliah Amen Tuhan lihat Bukan hanya Lihat biasa Dia lihat Sampai ke dalam hati Dia tahu Sapa munafik Sapa turus Dia tahu Dia tahu Dia tahu Sapa kerja tulus Sapa pencuri tulang Dia tahu Dia tahu Sapa yang keringat banyak Dan Sapa yang bungkus banyak Maksudnya Soal bungkus Sebenarnya tidak Masalah Saya bukan Tuhan Pesta Tapi Sapa kerringat banyak Bungkus Banyak Seba Ini Keringat Tidak ada Tidak ada Dia punya bungkus Sampai Malaika Dia itu Sebi Haleluya Haleluya Habis ini yang bungkus banyak Maju kok kita Foto bersama Haleluya Ini besok saya mau pulang Jadi saya Hota Ya berharap Semua yang dengar Nanti posting di youtube Orang dengar Tolong tarik pelajaran Dari sini Amen Apalagi kita Kristen segati Baca ayat ini Yesus berkata Akulah pokok anggur Dan kamulah Ranting-rantingnya Di dalam pokok anggur Ada dua jenis Ranting Ada ranting berbuah Dan ada ranting Tidak berbuah Kalau kita seberangkan Dalam konteks Agama Kristen Ada agama Kristen Berbuah Ada agama Kristen Tidak berbuah Sudah Kristen Bertahun-tahun Bahkan keturunannya Kristen Bahkan ada yang bilang Nenek lo yang saya Yang terima Injil Tapi kalau hidup Tidak berbuah Ada contoh ranting Yang akan dipotong Dan dibuat Amen Kita tidak mau Di posisi itu Karena ranting Tidak berbuah Bicara tentang Kristen Palsu Siapa itu Kristen Palsu Mereka yang di KTP Di kartu keluarga Tulis agama Kristen Hidupnya Kayak anak setan Kita harus bertopan Amen Kita mau jadi ranting Ranting berbuah Ranting berbuah Ranting berbuah itu sahabat Orang berdosa Orang berdosa Tapi yang menerima Yesus Amen Dan 2 Korintus 5 Mayat 17 Mengatakan Jadi siapa yang ada Dalam Kristus Dia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya Yang baru sudah datang Dia memang kotor Dia punya masa lalu rusak Seperti saya tadi Saya di mana-mana saya bersaksi Bagaimana rusaknya hidup saya di masa lalu Tapi saya bersyukur Mendengar undangan yang berkata Marilah kepadaku Semua yang letih, lesu Dan berbeban berat Aku akan beri kelegaan kepadamu Dan ketika saya datang kepada dia Dia membuat saya memahami tentang dia Belajar firmannya Baru saya sadar Yohanes 6, ayat 37 Mengatakan Semua yang diberikan Bapak kepadaku Akan datang kepadaku Dan barang siapa datang kepadaku Ia tidak akanku buang Tidak peduli mau mantan pelacur Mantan koruptorkah Mantan bunuhkah Mantan suwangi kah Siapapun dia Kalau dia datang kepada Yesus Yesus tidak akan buang dia Yesus sambut dia Yesus ubahkan dia Yesus pake dia Demi kemuliaan nama Yesus Amen Itu dipertegas oleh Kristus sendiri Dalam Yohanes 6, ayat 44 Yesus bilang begini Tidak ada seorang pun Dapat datang kepadaku Kalau dia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku Dan orang itu Akanku bangkitkan pada akhir zaman Amen Jadi kalau almarhumah Istri Basius meninggal dalam Tuhan Dia akan bangkit Pak Dia akan bangkit Kita percaya kebangkitan tubuh Amen Kita mati nih sementara saja Amen Makanya kalau saya kubur orang mati Bapak Pendeta Tandi Bapak Gembala juga disini Saya kalau kubur orang mati Saya bilang Kita akan antar dia ke tempat Peristirahatan sementara Bukan terakhir Sementara Orang percaya harus yakin itu Amen Barang kita sedih kita terluka Ingat memori Kenangan kita menangis Tapi waktu lihat firman Allah Tanggisan diubah Jadi suka cinta Suka cinta Oh kita tahu Kita punya mama, bapak, istri, anak, kakak, adik Yang meninggal dalam Tuhan Yang meninggal di luar Tuhan Saya pernah dengar di Manukuali sih Tahu Manukuali mana Jadi aku terlihat di iman saya Manukuali Selatan mungkin Ada pendeta siapa saya tidak tahu ini Saya lupa tanya waktu itu Yang berapa tahun kalaupun saya datang di sini Regenung Pamel Saya sudah lihat Pamel keras Kami lihat di media keras Tapi Pamel kalah keras Ada pendeta di Manukuali Lebih keras Pak Saya lihat kerasnya bagaimana ya Begini Pak Ada jemaat yang dia dendalakan Omong, 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 omong Tidak dengar Tegur, tegur, tegur Tidak dengar Nasihat, 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 nasihat Tidak kubris Akhirnya meninggal Dalam keadaan mabok parah Sudara tahu waktu penguburan Itu pendeta bilang apa Tuhan Kami tahu orang ini sudah dinerakan Begitu Berarti Itu tenda dukacita Jadi tenda kerusuhan Itu di Manukuali sini Saya tidak tahu Manukuali mana Kan ada Manukuali Selatan Tidak salah dengar di Selatan Tapi saya pikir-pikir Ini pendeta terlalu jujur Jujur sekali Kan dia jaga perasaan Tuhan Allah Orang tidak pernah Jereja Mati minum abu Sorga mana yang terima orang begini Sedangkan daftar penghuni neraka Dalam kalatia 5 Mulai 19-21 Penanggung masuk neraka Jadi Bapak ini sederhana benar Hanya dia terlalu kerusi Itu maksudnya Maksudnya coba omong pelang-pelangkan Dia berarti lah Tuhan kami tahu Ini orang sudah dineraka Bayangkan saja Ini mau kasih masuk Bayangkan saja Ini saya pikir itu kalau di NTT Kerusuhan Kau Ertunya biar Memang apa Kau jatuh omong Setelah Saya tidak datang Untung yang hak ini Tapi saya hanya Mengingatkan kita Semua panitia Keluarga besar Dari Kedua anak kita Ya Dengar Pastikan kalau kita agama Kristen Kita bukan rantim Tidak berbuah Tapi kita ranting berbuah Amen Lalu saya beri keterangan sederhana lagi Ini ayat yang begini Ranting-ranting itu dan Pohonnya Barang siapa tinggal Tinggal di dalam aku Kata Yesus Dan aku di dalam dia Ini perintah Ya bahwa Kita harus tinggal di dalam dia Amen Kalau kita sudah ranting berbuah Harus tetap tinggal di dalam dia Makanya Kepada Yusin dan Ratna Dalam khutbah pernikahan Saya ingatkan mereka Jaga Hubungan pribadi dengan Tuhan Itu tangga orang yang tinggal Dalam Tuhan Amen Waktu orang terima Yesus Jelas Namanya tergantar di sorga Tapi bukan berarti dia bersantai-santai Dia tetap menjaga hubungan dengan Tuhan Makanya saya terlambat Gata Tadi saya kestau Bapak Sius Bapak Kami masih berdoa di hotel Karena saya Masih di Makassar Atau Surabaya Saya telpon Bapak Sius Bapak Tolong siap gitar di kamar Karena rasanya Aneh sekali Sekalipun saya Hafal ayat Catwal khutbah Padat Tapi saya tidak bisa bayangkan Hidup tanpa doa Saya tidak bisa bayangkan Hidup tanpa hubungan Timbal balik dengan Tuhan Allah Saya berkali-kali meningatkan Dimana-mana saya berkotbah Kalau kotbah Itu ngomong tentang Allah Berdoa Omong dengan Allah Baca Alkitab Allah omong dengan kita Saya tidak bisa tau-tau Saya ngomong tentang Pendeta Tani Padahal saya tidak pernah Ngomong dengan beliau Beliau tidak pernah Ngomong dengan saya Kok bisa-bisanya Saya ngomong tentang beliau Besar kemungkinan Saya penipu Jangan tidak pernah Ngomong dengan Tuhan Allah Tidak pernah beri waktu Tuhan Allah Ngomong dengan kita Tapi sedikit-sedikit Ngomong Tuhan Ada lagi Bicara Ini contoh Kita di Indonesia Timur Ada yang sudah mabok Itu ayat keluar semua Bapak Sius Di NTT Ada orang sudah mabok Ayat semua keluar Karena ada majanis Mau khutbah Mabok dulu Ini yang terjadi Sudah mabok para Pengen Alkitab Baru benar-benar begini Haleluya Mari kita buka Di dalam Yohana Pasal 4 Saya maaf Saya ingat kami Yohanes Tidak ada Yohana Tulis Alkitab Yohana Jagawarung Dia ada Jagawarung Kita buka dia Bikinan Eh Ada nama Yohana Di sini Mana Pakai baju apa Eh Kasian Mabok Mari kita buka Yohana Pasal 4 Ayat 4 Ayat 5 Ayat 5 Ayat 5 Mabok para Para una sehat Yohana Solana Solana Jangan coba Coba tinggalkan Pelayanan Ingat Yunus Ikan begitu besar Yunus Terang Ini Mabok ini Ikan Begitu besar Yunus Terang Tapi Jemak yang rajin Bacara kita Bila Bapak Coba cek kembali Baca kembali dulu Sapa Terang Sapa Karena Bapak Bila Yunus Terang Ikan Kalau yang kami baca Ikan besar Terang Yunus Kalau Yunus Terang Ikan besar Itu Ikan punya besar Seperti Konsistori Itu Lihat Terang Itu Sampai Tahun Berapa Baru Habis Bukan Ikan Kembung Ikan Nipi Tembang Ikan Sarden Bukan Kalau Sarden Yunus Terang Empat Satu Kali Bisa Ada Kata Itu Ikan Hiu Besar Kapa Us Kapa Terang Sudah Inilah Ya Jadi Ada yang Ayat keluar Tapi Tempulang Balik Pas Mabok Itu Saya Tidak Setuju Sama Sekali Ya Orang Asli Manukwari Jadi Manukwari Juga Ada Jadi Kalau Ada Di Sini Atau Nanti Video Ini Di Posting Di Channel Youtube Yang Nonton Ini Seruan Kasih Stop Sudah Karena Yes Yes Saya 5 22 Kan Bila Selah Kalau Orang Yang Cangkur Minum Dan Juara Dalam Mencangkur Minuman Keras Kalau Juara Itu Juara Apa Suara Bukan Juara Mabok Aleluya 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 Suga Serenal Entali Entete Atul Ipapua Ini Pendeta Ini Pendeta Di Minum Besar Paketoga Lengkapa Ruhota So Pinimau Barbi Jot Masamangat Solara Solara Aleluya Indopini Kalan Kalan Nike Kalan Kalan Tur Maktutur Nitu Terminun Na Ini Sampi Amu Nitu Kalan Nitu Bakar Menyala Waktu Naik Tapi Waktu Turun Dia Handah Ini Bokun Di Mbak Besar Keteng Mbak Diyawiko Ya Bangun Lagi Hidup Ini Kadang Kadang Naik Kadang Kadang Tur Turun Dihantar Lagi Bangun Lagi Hidup Ini Naik Tapi So Kadang Turun Dia Minum Jemah Tunggu Tidak Naik Naik Ini Jemah Api Baga Benet Ilang Lama Sekalanya Tidak Bangun Lagi Sampai Jam Ibadah Selesai Bapak 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 Sudah Bakat Kamer Di Selan Kacau Saya tidak tahu Itu Dimana Nah Ini Kita Ngom Kalau Begini Mama Saya Lihat Pekerjaan Setan Model Terjadi Banyak Di Kantong Kristen Di Kota Injil Itu Lima Meter Lima Meter Lima Meter Gereja Salih Pesah Dua Lima Meter Tidak Puluh Meter Gereja Saya Masuk Di Kompleks Gereja Berapa Banyak Gereja Kasihan Kalau Gereja Dimana Mana Tapi Hidup Seperti Setan Nanti Akhir Jaman Tuhan Hanteng Saya Kasih Tanda Om Apalagi Saudara Yang Menyanyi Sampai Hei Burung Itu Tolong Dulu Buka Tangan Dengan Buka Hati Sama Temen Yang Terbuka Hati Kita Tutup Suka Cita Itu Perlu Seperti Pimpin Pujian Tari Bila Saya Penguji Ingat Daud Itu Alkitabia Saya Penguji Dulu Saya Ini Man Karena Anah Rens Saya Jens Michael Jackson Dulu Dulu Itu Hanya Satu Juru Saya Hanya Penguji Yang Tau Betul Saya Michael Jackson Tapi Maksudnya Begini Benceng Benar Di Kampung Saya Panya Saya Jeko Jeko Kalau 31 Malam Belum Ada Mel Belum Rame Sampai Sampai Kampung Itu Berteria Meher Meher Itu Berset Turun Mulai Benar Saya Hapan Jackson Mulai Gaya Semua Tari Lalu Apa Black or White Scream Billie Jane Artinya Saya Memang Menari Ada Dance Tapi Dalam Tuhan Dance Kita Beda Tarian Kita Beda Sebab Mas Muz 150 Berkata Biarlah Sekala Yang Bernafas Memuji Tuhan Hallelujah Dan Puji Tuhan Puji Betul Tapi Pastikan Selaras Antara Pujian Kita Semangat Kita Dan Peribaku Kita Amen Harus Tinggal Di Dalam Dia Dan Bagian Terakhir Dari Ayat Ini Saya Begitu Tetap Semangat Orang Tidak Orang Saya Tidak Pusing Karena Saya Pengen Firman Allah Biar Satu Orang Tapi Dia Bertobat Sorg Bersuka Cinta Daripada Rame Rame Tidak Bertobat Menyedikan Dari Satu Dua Bertobat Sorg Besta Terpada Rame Rame Tidak Bikin Sial Saya Tau Orang Papua Itu Keras Kita Keras Keras Terakhir Ini Ayat Dari Seperti Luar Aku Kamu Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Ini Menjadi Sentral Pembahasan Dalam Ucapan Syukuri Yesus Bila Di luar Aku Kamu Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Kalau Saya Tarik Diri Saya Aku Adalah Melatok Di luar Tuhan Yesus Melatok Tidak Bisa Apa-apa Melatok Ini hanya Anak Jalanan Sampai Masyarakat Yang Tetangga Tetangga Suka Bilar Sama Anak Mereka Nasihat Anak Mereka Jangan Main Dengan Itu Setan Main Dengan Saya Saya Ajar Bencuri Main Dengan Saya Saya Ajar Tiga Murang Main Dengan Saya Saya Ajar Tip Orang Mandi Itu Pekerjaan Si Hal Dan Dengar Punya Panggal Langsung Pasar Dulu Jujur Sanya Isu Tari Pencang Jum 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 Semacam Orang Mandi Itu Lihat Di Poh Untuk Kita Semua Kita Semua Baju Hitam makanya tetangga bilang ini adik saya satu dari yang istri orang nias nih ini satu kampung yang saya mengenali sesawi mereka kalau ngomong nama saya satu kampung tahu gilanya kayak apa sampai juga jadi bandeta kurang aja lebih tampun tetapi sudah pajak-pajak angkot di sini tidak pajak atau kompas aja saya tidak kerja di kantor pajak pajak terus memakan minum tidak susah keluar 5.000 adik kakak baru keluar kakak adik baru keluar sama-sama baru keluar mau serahkan lima ribu atau raham pasang penghubung mainnya militer Riau kongsius cerita musiknya masalah eh kita sebelas-sebelas juga yang satu jadi pejabat satu jadi pendeta itu anugerah saja di luar aku tak tidak bisa buat apa-apa saya selalu merenungkan ayat ini benar juga kalau tidak kita sampah masyarakat yang anu orang tidak hitung orang pandang sebelah mata bahkan orang tidak mau pandang sama sekali tapi mata yang kudus dia memandang kita karena dia berkata aku datang tidak cari orang benar karena sesungguhnya tidak ada orang benar aku datang cari orang berdosa supaya mereka bertobat lukas 5 32 bunyi begini aku datang mencari orang berdosa supaya mereka bertobat hanya saya diinjil oleh mantan dan pidana dia bertobat dalam kecara dia keluar dia melakukan penginjilan jalanan tapi dia punya penginjilan bagus penginjilan jalanan itu saya lihat di mana-mana di Papua di Manado penginjilan jalanan itu harus disertai dengan tindak lanjut pelimbingan jangan khutbah-khutbah lepas jangan setelah itu bimbing mereka saya setelah di khutbah jalan juga tahun 99 bulan Mei 99 setelah saya bertobat mereka bimbing saya sampai akhirnya saya sekolah teologi ya dan hari ini khutbah kaliling Indonesia khutbah kaliling dunia itu karena Kristus Kristus pakai orang-orang yang kelihatan tidak dihitung tapi 1.1 ayat 1728 Firman Allah berkata apa yang bodoh bagi dunia apa yang lemah bagi dunia apa yang dipandang rendah oleh dunia apa yang dipandang hina oleh dunia itu yang diangkat Allah untuk mempermalukan orang-orang yang pintar dunia ini Oleh karena itu sudah aku panitia terkasih takkan er boleh berlangsung acara kita boleh berlangsung sampai kita ibadah syukur bukan karena kita hebat Amen kita bisa karena Tuhan turut bekerja kalau memiliki apa kalau bukan Tuhan yang membangun rumah sia-sialah usaha orang yang membangunnya kalau bukan Tuhan yang mengawal kota sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang bekerja sia-sia penitian kilat kalau bukan Tuhan yang bekerja sia-sia persiapan keluarga untuk pernikahan kami territotiasi dan lainnya kebetulan orang-orang itu dari ayat ini kita semua diajal tetap tinggal dalam dia tetap cammanya hubungan dengan dia dan percaya bersama dia kita lakukan berkala-nekara Tuhan Sampai sesuatu di muliakan.